Di acara lamaran kemarin, itu aku, Herlambang, dan ayahku ketemu. Dan di situ ayahku bakalan merestui kalau misalnya aku bisa ngasih dia mobil atau berupa uang ratusan juta. Beauty vlogger Hanum Ega dikabarkan akan melangsungkan pernikahannya tahun ini dengan sang kekasih. Dirinya meminta restu sang ayah dan memintanya menjadi wali di pernikahannya nanti. Dikabarkan sang ayah dan ibu Hanum telah bercerai sejak dirinya SMA. Hanum pun hidup bersama ibunya pasca perceraian keduanya. Untuk pernikahannya, sang ayah memberi persyaratan untuk mendapatkan restunya. Persyaratannya adalah sang ayah meminta dibelikan mobil oleh Hanum. Hanum pun terpaksa menjual mobil ibunya untuk menambah biaya beli mobil ayahnya. Sakit hati tau gak? Pertama ini tentang orang tua aku yang udah bercerai. Jadi aku memutuskan untuk tinggal sama ibu aku karena aku juga masih butuh bimbingan orang tua. Dan kenapa aku gak tinggal sama ayah aku? Karena ayah aku udah punya keluarga. Jadi udah punya istri, udah punya anak. Jadi gak mungkin aku masuk ke keluarga ayah aku yang baru. Terus ibu aku juga posisinya sendiri. Jadi aku harus temenin ibu aku. Setelah aku itu udah ada perjanjian semenjak aku kerja, semenjak aku punya penghasilan. Jadi untuk ibu aku, itu aku yang ngurus. Untuk ayah aku, itu kakak aku yang ngurus. Tapi disitu aku gak mau melepas kewajiban juga. Di setiap bulannya aku selalu transfer ayah aku untuk kasih makan istrinya, anaknya. Dan bahkan kemarin ayah aku sakit aja, itu aku yang biayain. Sebenernya aku gak mau ngebahas ini. Ini tuh kayak apa ya, masalah pribadi dan gak perlu dikasih tau juga. Cuman karena udah banyak banget pihak yang kayak ngata-ngatain aku, segala macem. Anak gak tau diri, jadi aku harus kasih tau. Sekarang kemasalah ibu aku, dari kemarin banyak banget orang-orang selalu tau yang berani-beraninya ngata-ngatain ibu aku. Bahkan aku pun gak kenal sama kalian. Tapi kalian beraninya ngata-ngatain ibu aku. Kalo kalian liat, kayak keliatan banget. Kok Hanum berpihak banget sih sama ibunya? Jadi aku punya memori masa kecil yang emang jelek banget. Dan sampai sekarang masih terekam. Sebenernya aib keluarga yang emang cukup. Keluarga aja yang tau, gak perlu orang lain tau. Apalagi gak kita kenal. Aku tuh udah lemah banget berusaha kayak... Aku pengen banget nutupin aib keluarga aku. Tapi dari pihak sebelah kayak malah dijadikan konten untuk dia untuk menjadi konsumsi publik. Mungkin biar followersnya naik juga, aku gak peduli. Tapi yang aku pengen, ayo dong kita sama-sama jaga aib keluarga kita. Di kecil, aku tuh punya memori yang jelek banget tentang ayah dan ibu aku. Yang selalu berantem. Terus juga main fisik. Tentang uang, tentang perselingkuhan. Itu terjadi di depan mata aku. Yang sampai sekarang memorinya tuh gak bisa lepas. Kalo misalnya aku inget tuh rasanya sakit banget. Tapi aku berusaha menutupi. Tapi gak bisa. Kalian perhatiin. Wajah ibu aku yang cantik itu. Di bagian hidungnya bengkok. Itu karena pernah dipukul pake benda keras sama ayah aku sampai berdarah. Di depan aku. Jadi memori yang gak bisa lepas. Di dalam tubuh aku dari ujung ke ujung. Jadi kenapa sekarang aku selalu melindungi ibu aku. Aku gak mau ibu aku sakit lagi. Untuk aku SD, ayah aku itu pernah kerja jadi agensi TKW. Nah kalo ada TKW yang masuk, otomatis ayah aku bakalan dapet penghasilan. Nah disitu keadaannya lagi sepi banget. Jadi gak ada TKW yang masuk. Dan disitu ibu aku merelakan. Untuk menjadi TKW di Malaysia. Ninggalin aku. Demi anaknya bisa makan. Setelah itu aku kawan banget. Ibu kapan pulang. Yang ada di pikiran aku tuh. Ibu jadi pembantu segala macem. Waktu aku masih TKW. Masih gemes-gemesnya. Itu ibu aku jualan nasi uduk dekat sekolah aku. Dan semua anaknya tuh ngebantuin. Tapi dalam artian gak perlu dibahas. Gede. Gak perlu kayak. Gak perlu bantuin lo bu. Bantuin lo jualin nasi uduk. Bantuin lo segala macem. Gak perlu. Kita juga ada kewajiban sebagai anak untuk membantu orang tua. Yang mengangkat di otak aku juga. Itu ayah aku suka selingkuh. Suka main kasar. Suka main kasar. Minum, mabok. Tapi alhamdulillah sekarang udah berubah. Kenapa gak bercerai dari dulu aja. Itu ibu aku mempertahankan sampe aku masuk SMA. Karena dia pengen anak-anaknya tuh udah besar dulu. Baru ibu sama ayah aku bisa pisah. Sedikit cerita yang bikin aku kuat sampe sekarang. Dulu pas aku SMA itu ibu aku kerja jadi tukang pijit. Dan dia kebetulan mijitin temennya di Jakarta. Terus di sekolah tuh aku lagi drop banget. Terus aku pingsan. Masuk rumah sakit. Dan disitu ibu aku pastinya lagi mijitin. Ada telepon masuk dari sekolah. Anaknya ini ibu sakit. Dan dia minta izin ke temennya yang dipijitin. Ya pijitnya gak apa-apa gak dibayar. Yang penting gue bisa nyusul anak gue yang ada di rumah sakit. Gila banget ya sih pengorbanannya. Benernya masih banyak banget memori yang disimpan di otak aku. Tapi gak mungkin aku ceritain ke kalian semua. Cukup ini jadi cerita aku dan keluarga aku aja. Yang penting aku udah di beberapa poin ke kalian. Dan itu jadi alasan kenapa aku sekarang selalu sama ibu aku. Karena emang dari kecil aku tuh deketnya sama ibu. Ini tentang kakak aku. Yang dari kemarin ngejelekin ibu aku. Yang bilang abis cerai. Ibu aku tuh ngilang bertahun-tahun. Dan dia yang ngurus adik-adiknya. Itu sebenernya salah banget. Emang bener aku sempat tinggal di rumah kakak aku pas orangtuaku cerai. Tapi disitu aku merasa gak betal. Dan juga aku kayak ngerasa ngeganggu keluarganya. Jadi aku memutuskan untuk ngekos. Dan disitu ibu aku tuh nengokin aku. Cuman diem-diem. Kita ketemuan dimana. Di tukang baso. Atau di stasiun. Dimanapun itu. Ibu aku selalu inget sama anak-anaknya. Ini yang sangat menyakitkan banget. Jadi dari kemarin banyak banget DM yang masuk. Itu cuman buat ngatain-ngatain ibu aku. Ngatain matre lah. Ibu gak tau diri lah. Dan itu sakit banget. Lebih sakit daripada kalian ngatain. Kenapa aku beliin mobil untuk ibu aku. Itu salah satunya biar dia aman. Kalo naik motor. Waktu itu lagi musim begal. Jadi aku khawatir banget. Kalo misalnya dia pulang malem. Entah itu dari pesantren. Aku dari rumah temennya. Jadi aku beliin mobil. Dia nyaman juga. Gak kecapean. Dan kenapa aku gak beliin mobil untuk ayah aku. Ntar dulu. Sabar. Satu-satu. Aku tuh bukan miliarder. Aku tuh harus nabung juga. Aku juga banyak kebutuhan hidup yang harus aku ingin. Jadi satu-satu. Gak semuanya langsung. Capek. Kalo diceritain mah kayak sinetron. Yang dibilang kakak aku. Kalo ibu aku itu ngelarang aku. Untuk kasih uang kayak aku. Itu salah besar. Kalo ya aku minta mobil. Sabar. Aku juga pengen punya tabungan masa depan. Aku juga pengen bahagiain diri aku. Aduh kenapa aku jadi lemah gini. Jadi selama aku punya penghasilan. Itu uangnya. Aku tabung. Dan gak bisa diambil. Dalam jangka waktu panjang. Mungkin sekitar 20 tahun lagi bisa diambil. Pertama acara lamaran kemarin. Itu aku, Herlambang. Dan ayah aku ketemu. Dan disitu ayah aku bakalan merestui. Kalo misalnya aku bisa ngasih dia mobil. Atau berupa uang ratusan juta. Mengiakan apa yang dimelayah aku. Karena aku percaya. Pasti rezeki bakalan dateng. Berkali-kali lipat. Kalo misalnya niat kita baik. Jadi disitu ayah aku. Dateng ke acara lamaran aku. Nah aku menikah habis lebaran. Jadi disitu aku nabung. Fokus nabung bukan untuk acara nikahan aku. Aku pengen menikah yang sederhana aja. Disitu aku nabung. Gimana caranya aku bisa beli. Yang ayah mau. Dan supaya ayah juga merestui. Dan mau menjadi wali di acara nikahan aku. Ternyata. Kemarin-kemarin. Aku lagi. Merasa. Aku ni tipe orang yang mendung. Kalo ada masalah. Jadinya jerawatan. Aku mau cerita ke ibu aku juga. Aku mau. Ibu aku sedih. Jadi aku cuma bisa cerita ke her lambang. Dan disitu alasan. Cepet-cepet. Nikahnya dipercepat. Biar aku kembali. Happy lagi. Kayak hanum yang dulu lah. Aja selalu ceria. Apa aja diketawain. Gak jelas. Tapi sekarang ada yang mengganjil di hati aku. Aku ngerasa kayak. Ini kok bukan diri aku. Kayak diri aku tuh hilang sebagian. Aku angen banget. Halo guys. Halo guys. Aku minta izin ke ayah. Melalui WhatsApp. Ayah aku mau nikahnya dipercepat. Tapi disitu ayah kayak gak mendengar apa yang aku mau. Disitu ayah tetap kekeh. Kalian bisa menikah. Kalau barang atau uang yang ayah mau itu ada. Disitu pikiran aku terbuka. Ternyata ini yang didahulukan itu bukan kewajiban. Tapi. Dan ayah gak percaya. Kalau misalnya abis nikah. Itu pasti bakalan aku beliin. Yang penting sekarang kita fokus dulu ke acara aku. Ayo. Bikin aku bahagia. Aku capek bahagiain orang terus. Aku pengen juga bahagia. Tapi disitu ayah aku tetap maunya harus ada baru bisa menikah. Yang kakak aku bilang katanya ayah aku rela naik bis tinggal kasih duit roko juga dia bakalan berangkat jadi wali. Itu salah besar. Kemarin. Ibu aku. Ibu Herlambang. Dan kalau aku yang cowok topan. Itu ke Sumedang. Untuk bernegosiasi. Ayo kita bikin acara dulu. Bikin Hanu seneng dulu. Pasti dijamin. Janji. Yang mudahan kasih itu. Bakalan ditepatin. Tapi. Disitu ayah aku tetap kekeh. Dia minta DP deh. Gak apa-apa deh. Lu bayar dulu nih puluhan juta. Datang nanti selesai acara baru lunasin. Janjinya. Gila. Kenapa lagi tiba-tiba? Tiba-tiba. Gak minta uang ke orang tua aku. Aku gak minta uang ke saudara-saudara aku. Ke kakak kandung aku. Ini pure. Nikahan aku. Hasil aku nabung sama Herlambang. Kadang. Aku suka mikir sakit hati. Ibu aku. Yang selalu ada di samping aku aja. Itu seneng denger. Aku siap mau nikah. Gak ada embel-embel. Harus kasih ini dulu. Baru ibu menjatuh cuyinya. Sedangkan. Ayah aku. Yang gak ada di samping aku. Kalau misalnya aku sedih. Aku jatuh. Dia memang. Sesuatu yang harus didahulukan. Demi merelakan kebahagiaan anaknya. Nah disitu aku sakit hati banget. Sebuah sebagian tabungan aku dan Herlambang. Itu udah kita sisikan. Untuk penikahan kita. Dan tabungan besar aku. Itu gak bisa diambil. Harus butuh. Beberapa tahun lagi. Baru bisa diambil. Dan aku percaya banget. Ini abis nikah. Banyak rezeki yang dateng. Dan pasti aku bisa beliin mobil buat ayah. Tapi ayah tetep gak percaya. Akhirnya ibu aku baru aja sampai pulang dari Sumedang. Itu pepe balik-balik seharian. Aku bener-bener takut banget pengen ngomong. Cuman mau gimana lagi. Akhirnya aku bilang ke ibu aku. Bu. Aku minta izin. Boleh aku jual mobil ibu dulu. Untuk tambahin apa yang ayah mau. Tanpa ada rasa menolak. Itu ibu aku langsung. Ya. Oke. Gak apa-apa. Dan aku bilang ke ibu aku. Percaya pasti secepatnya bakalan aku kasih lagi. Mobil buat ibu. Yang penting kita bisa tenang dulu. Kita bisa lepas. Orang-orang. Yang toxic di hidup aku. Akhirnya semalam aku jual mobil ibu aku di Instagram. Posting mobil ibu aku dan aku jual. Disitu banyak banget orang-orang yang gak percaya kayak nyalain ibu aku. Gila ibunya paling vikting. Vikting lagi. Vikting banget. Padahal ayahnya gak minta apa. Sampai segala macam drama dibuat. Hei. Kalian gak tau ceritanya. Kalian gak ngerasain. Kalo lu ngerasain jadi gue sakit. Ngomong doang bisa. Apalagi ketikan. Gak ngomong langsung. Gak ngeluarin suara. Hei. Mikir gak lu. Sampai ngomong. Selek-selekin ibu gue. Gue sakit hati. Tau gak. Sampai kakak gue sendiri. Yang cewe. Itu bikin story di Instagram. Aduh bu. Drama apalagi sih. Yang dibuat. Sampai. Nge-mau ngejual mobilnya. Bukan drama. Kadang keluarga sendiri. Itu musuh yang paling terjalan menurut gue. Aku bener-bener baru beberapa menit posting. Ada salah satu temen aku yang bentu. Aku gak bisa sebutin namanya. Karena dia bener-bener mau bantu piur. Gak perlu banyak orang tau. Dan disitu juga. Aku langsung cat ayah aku. Ayah. Ini duitnya. Udah siap. Ayah bisa ambil. Langsung. Jawaban ayah aku tadi pagi. Baik. Ayah merestui. Pernikahan kalian. Gila. Tapi gila sih. Pengalaman sangat berharga banget. Nanti kalau punya anak. Anak gue mau nikah. 100% bakalan gue bantu. Dan ngurus nikah capek. Bakalan gue support. Nyarankan pake wali hakim aja kak. Sejelek-jeleknya ayah aku itu tetep ayah aku. Itu yang ibu aku kasih tau. Dari mereka bercerai. Sejelek-jeleknya ayah aku itu. Ayah aku jadi gimana pun caranya. Aku harus tetep menghargai dia. Aku tetep pengen. Oke. Ayo. Pasti ayah bisa jadi. Untuk masalah aku dan ayahku itu udah beres. Aku bisa menikah. Di tanggal yang aku mau. Pokoknya secepatnya juga. Pesai. Aku pengen lepas dari orang-orang. Yang tadi aku bilang. Terus untuk aku. Semoga bisa dibukakan hatinya. Please stop. Untuk membar kejelekan keluarga. Apalagi ibu sendiri. Dan itu ceritanya. Sangat amat penyakit. Karena gak semuanya benar. Gak mungkin ibu sendiri nyumpahin anaknya. Yang jelek-jelek. Bahkan ibu aku aja. Masih sering nangis. Bilang. Kangen kakak. Kangen pijak. Gimana cara aku untuk nyampaikannya. Kalau kakaknya masih keras. Ini juga jadi pertanyaan kalian. Dulu kakak aku jadi manajer aku. Jadi aku sempat tinggal di rumahnya. Terus dia ngebantuin aku. Untuk proses pembangunan rumah aku. Aku berterima kasih banget. Aku udah beribu-ibu berterima kasih. Gak tau apa. Dan kenapa aku berhenti kerja sama kakak aku. Karena ada beberapa hal. Dan untuk yang kakak aku bilang. Kalau dia ngebantuin sama aku. Itu salah besar. Aku gaji dia. Dan dia juga masih dapat beberapa persen dari brand. Dan aku sebenernya gak mau bahas. Ini masalah kita. Aku sama kakak. Untuk opan. Kekak kedua aku yang cowok. Dia mau netral. Dia juga kawan sama aku. Dalam ketemu. Dan dia sama sekali. Untuk jelek-jelekin kakak. Ngomongin kakak ke aku. Dia masih suka cerita. Iya. Sekarang kakak bisnisnya jadi besar. Segala macem. Jadi aku mohon. Jangan libatkan banyak orang. Untuk masalah kita berdua. Jangan salahin saudara-saudara kita yang lain. Aku pengen masalahnya keluar. Capek yang gak ada abisnya. Kalau berantem sama keluarga. Segitu aja. Aku udah. Lumayan lega. Ngomong kayak gini. Dari kamarin aku pendem. Kadang aku terus nangis tiba-tiba sendirian. Karena aku bingung mau cerita. Ke siapa. Oke. Jadi. Aku mohon. Kalau misalnya. Ada berita apapun. Dari pihak ABC tentang keluarga aku. Cukup. Cukup. Kalian tau aja. Gak perlu ikut campur. Kalian. Gak nger*****in. Gimana rasanya. Di ikut campurin masalah keluarga. Itu gak enak banget. Apalagi ke orang yang gak dikenal. Dan gak pernah ketemu. Gak tau busuk-busuknya keluarga aku. Stop. Gak gini bu aku. Aku mohon. Masalahnya selesai sampai disini. Aku pengen kembali jadi hanum. Yang ceria. Yang selalu bikin kalian ketawa. Gak. 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 Terima kasih.